Dalam upaya memberikan pemahaman terkait program BPJS Ketenaga Kerjaan kepada masyarakat, BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi bersama anggota Komisi 9 DPR RI Sanyatul Latifa mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha mandiri atau UMKM di Kabupaten Batanghari. Dalam kegiatan ini, peserta yang hadir diberi pemahaman, manfaat dan keuntungan, serta penyampaian informasi tata cara bendaftar program BPJS Ketenaga Kerjaan tersebut. BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi bersama anggota Komisi 9 DPR RI Sanyatul Latifa mengadakan sosialisasi jaminan sosial Ketenaga Kerjaan Program Bukan Penerima Upah atau BPU di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari pada Sabtu 11 November 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi M. Sahrul dan anggota DPR RI Komisi 9, Sanyatul Latifa, yang hadir sebagai pemateri. Ada pun peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini merupakan masyarakat pelaku usaha mandiri atau pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Batanghari. Pada kesempatan ini, kegiatan sosialisasi diperuntukkan untuk pekerja mandiri atau pelaku UMKM, di mana masyarakat yang bekerja secara mandiri atau memiliki usaha dapat mendaftarkan dirinya sendiri secara mandiri. Layanan ini dikenal dengan BPJS Ketenaga Kerjaan, bukan Penerima Upah atau BPU. Ada dua manfaat utama apabila masyarakat mendaftarkan dirinya dalam program ini, di mana terdapat jaminan sosial apabila terjadi kecelakaan dan kematian. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi 9 DPRI, Sanyatul Latifa. Dalam sambutannya, ia menjelaskan pengertian serta manfaat dan kemudahan pendaftaran untuk mengikuti program BPJS Ketenaga Kerjaan BPU tersebut. Pada hari ini, saya bersama dengan Kepala BPJS Pak Ketenaga Kerjaan, Pak Ketenaga Kerjaan, Bapak Sanyatul, menyampaikan sosialitas tentang kejaminan sosial ketenaga kerjaan. Nah, program ini merupakan program pemikraan antara kami, Omis 9 DPRI, bersama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan, di mana hari ini kita laksanakan di Kecamatan Morabunian, Kabupaten Batang Hagi. Pesertanya adalah sebuah UMKM yang ada di tempatan Batang Hagi ini. Tujuannya, agar pekerja, khususnya pekerja manggih yang tergabung dalam UMKM, mengerti akan kehak dan kewajibannya telah pekerjaan. Nah, banyak manfaat dari program-program yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan, ada lima manfaat program yang bisa diambil oleh pekerjaan. Kalau untuk pekerja manggih ini ada dua manfaat program, nah ini yang kami sosialisatikan, agar mereka berhenti dan berhenti. Karena ini adalah bentuk negara nadir kepada seluruh pekerjaan, tidak terkecuali pekerja yang ada di Kecamatan Batang Hagi ini. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi, M. Sahrul, juga memberikan dorongan dan arahan kepada para peserta sosialisasi. Dirinya menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait keuntungan dan manfaat dari tiap program BPJS Ketenaga Kerjaan BPU tersebut. Menurut M. Sahrul, hal ini merupakan hak jaminan sosial yang harus diperoleh para pelaku usaha mandiri demi kesejahteraan para pekerja tersebut. Menurut M. Sahrul, hal ini merupakan program BPJS Ketenaga Kerjaan dengan manfaat yang sama dengan yang formal tadi. Dan saya lebih bangkannya lagi, ini langsung turun oleh komisi 9 yang langsung semang-semang mempersesialisasikan biar mereka paham tuh. Sebenarnya bukan mereka tidak mau, tetapi mereka tidak paham secara komprehensif sebenarnya manfaatnya dengan tiuran kecil, tapi manfaatnya besar. Dan alhamdulillah tadi antusias dari peserta yang luar biasa, yang langsung dimersesialisasikan sama ibu kita yang cantik ini. Dan alhamdulillah bisa paham, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa kedaftar melalui program BPJS Ketenaga Kerjaan yang pada akhirnya adalah seperti bulan-bulan, negara hadir apabila kebiasaan risiko tidak menimbulkan penyusinan kebiasaan baru, menunjukkan strategi penyusinan dan mereka yang hidup tanpa belas kali yang berkasihan sama orang lain dan manfaat yang diberikan ibu tadi bisa melanjutkan kehidupannya selain menyampaikan informasi, kegiatan ini juga diikuti dengan penyorahan sangtunan jaminan kematian kepada salah satu masyarakat ia mengikuti BPJS Ketenaga Kerjaan BPU di Kabupaten Batahari. Acara kemudian diakhiri dengan sesi tanya-jawab dan foto bersama. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!